Kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu Shalom Kita ketemu lagi di awal September Tepatnya Rabu 1 September 2021 Dalam firman menyapa Firman Tuhan pada saat ini Terambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 11 Demikian firman Tuhan Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah diletakkan Yaitu Yesus Kristus Demikian pembacaan firman Tuhan Judul renungan kita saat ini Yesus dasar hidup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Apa ya kira-kira fungsi fondasi Fungsi dasar dalam satu bangunan Rata-rata kita sudah mengetahui semuanya Jika ingin membuat satu rumah Yang pertama dilakukan bukan atap, dinding, atau yang lain Tapi yang dilakukan adalah Bagaimana Fondasinya Dasarnya Agar kokoh Bisa bentuknya cakar ayam Besaran besinya berapa Semannya campurannya bagaimana Agar bangunan ini Kokoh untuk selamanya Banyak kita menyaksikan bangunan-bangunan megah Hingga bangunan yang biasa Terutama kalau kita jalan di sekitar Jakarta, Sudirman Kita menyaksikan gedung-gedung pencakar langit Di beberapa gedung-gedung baik nasional, internasional Kita menyaksikan di media Walau kadang badai tornado Atau gempa daset sekalipun Gedung itu tidak akan roboh Karena memiliki Pondasi Yang luar biasa Bapak ibu yang dikasih Tuhan Firman ini mengingatkan kita Untuk fondasi iman kita siapa ya Fondasi iman kita pendetakah Tidak satu pilihan pun yang bisa menjawabnya Fondasi iman kita Fondasi iman kita adalah Jesus Christus Boleh Bolehlah sebatas teladan hidup Banyak hal yang kita teladani dari Tokoh-tokoh terkait yang kita sebut tadi Tetapi Mereka tetap tidak sempurna Mereka jauh daripada kesempurnaan Hanya Tuhan Yesus yang sempurna Hanya Tuhan Yesus yang sempurna Tuhan Yesus sebagai landasan Kehidupan kita Tuhan Yesus yang Benar-benar kita jadikan menjadi satu Tolak ukur keimanan kita Bukan manusia Bukan manusia Ada satu cerita Waktu saya pelayanan Di Kepri Tepatnya di Kepulauan Riau Tanjung Balai Kalimun Ada seorang toko jemaat Berbicara seperti ini Pak Pendeta Saya harus mengaku Dulu Waktu muda saya Saya senang Mengikuti ibadah gereja Katakan di Advent Di beberapa persekutuan Di luar HKBP lah Saya awalnya pendengar abadi Terus bagaimana Iya sampai Satu saat Saya Kagum Kepada Toko sosok Seorang pendeta Yang notabene Bukan pendeta AKBP Pertahun-tahun Saya kagumin dia Saya mengikuti Ibadahnya pun Kalau saya kerja AKBP Saya pergi ke sana Suatu waktu Saya harus mengaku Ya Sebagai manusia Saya masih Sesekali Bertemu dengan teman-teman Di klub malam Di pertemuan itulah Sosok pendeta Yang saya sampaikan itu Saya temukan Apa yang saya lakukan Dia lakukan Misalnya Satabi Yang pendeta Katanya Waktu muda saya Main suka Atau Sesekali iseng Dengan perempuan Judi Juga Minuman keras Tua Sampai saat itu Begitu Saya Melihat Yang saya idolakan Selama ini Iman saya langsung Roboh Karena dia sudah titik Aku bisa Kasih Respon Gak Amang Ya tentulah Maaf Kita sebagai orang Beriman Landasan Iman kita Bukan Pendeta Bukan manusia Pastinya lah Tapi Tuhan Yesus Amang Karena Ya Ada satu lagu Ya pendeta juga Manusia Katanya Alhasil Amang kecewa Oh ya itu benar Amang katanya Dari sejak itu Saya ampun-ampun Sama Tuhan Dan terakhir Saya mengakuin Udah deh Memang Liturgi HKBP Ini yang benar Ada Nyanyiannya Ada potumnya Ada pengakuan Dosanya Dan seterusnya Amang Jika saya Nantinya dipanggil Tuhan Saya mau Diagendai HKBP Saya tersenyum Dan saya bilang Ya Biarlah Waktunya Akan menjawab Bapak Ibu Sudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Renungan kita Pada saat ini Mengatakan Bahwa apapun Yang kita Hadapi Dalam kehidupan Ini Tuhan Yesus Sebagai Dasar Hidup Dinamika Warna Warni Kehidupan Yang kita Temukan Apalagi di Pasca Pandemi ini Kembali COVID Punya Kepribadian T yang keempat Tangguh Tidak akan bisa Seorang pun Karena Yesus Kristus Menjadi Dasar Kita T yang kelima Teguh Seteguh Batu karang Bagi yang Menjadikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Landasan Hidup Walaupun Dengan Dinamika Melanda Kehidupan Kita Tetap Dengan Lima T sekali Lagi Taat Tenang Tegar Tangguh Teguh Seteguh Batu karang Walaupun Tiap hari Di Landai Ombak Di terpa Ombak Dia tetap Teguh Seteguh Batu karang Sebagaimana Kidung Jemaat Nomor 430 Bagi yang Sudah Menjadikan Yesus Dasar Kehidupannya Menunjukkan Kualitas Hidup Dengan Hidup Yang Benar Hidup Kita Yang Benar Kidung Jemaat Nomor 430 Ayat Yang Ketiga Bila Badai Menyerah Biar Ombak Menerja Aku Akan Bersyukur Kepada Tuhanku Dalam Susah Puhun Senang Dalam Segala Hal Aku Bermasmur Dan Ucap Syukur Itu Kehendaknya Kehendaknya Dalam Susah Pun Senang Dalam Segala Hal Aku Bermasmur Dan Ucap Syukur Itu Kehendaknya Kita Berdoa Bapak Terima kasih Untuk Anugrahmu Terima kasih Atas Sapaan Firmanmu Pada Saat Ini Benar Tuhan Yesus Adalah Dasar Hidup Kami Ibarat Bangunan Engkau Adalah Pondasi Kami Walaupun Angin Tornado Gempa Sekalipun Yang Menggoncang Karena Tuhan Yesus Menjadi Pondasi Iman Kami Kami Akan Tetap Dengan Limati Taat Tenang Tegar Tangguh Dan Teguh Bersama Tuhan Kami Melewati Semua Biar Badai Menyerang Biar Ombak Menerjang Kami Akan Bersyukur Kepada Tuhan Dalam Susah Maupun Senang Dalam Segala Hal Kami Tetap Bermasmur Dan Ucap Syukur Itulah Sebagai Tanda Yesus Sebagai Dasar Hidup Kami Mampukan Kami Untuk Melakukan Apa Yang Boleh Kami Dengar Saat Ini Sehingga Kami Benar-benar Menjadi Seorang Yang Tangguh Benar-benar Menjadi Seorang Yang Kuat Dalam Menghadapi Berbagai Dinamika Karena Yesus Sebagai Dasar Hidup Kami Syukur Hormat Kemuliaan Hanya Bagimu Tuhan Dalam Namamu Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Shalom Salam Sehat Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Amin Selamat